Dulunya pekerja keras, kini mobil baru Daihatsu Tough Reborn jadi imut. Buat para pencinta offroad, harusnya nggak asing sama jeep legendaris Daihatsu Tough yang punya sebutan si pekerja keras karena andal dan tahan banting. Kini Daihatsu Tough sudah tidak dipasarkan lagi di Indonesia, tapi di Jepang ada mobil baru yang sama-sama bernama Tough tapi punya bentuk lebih imut dan kompak. Sebenarnya Daihatsu Tough Reborn ini sudah bisa dibeli masyarakat Indonesia. Bagi yang berminat, mobil ini bisa didapatkan melalui importer umum. Lalu bagaimana spesifikasi dari all new Daihatsu Tough Reborn ini? Berikut reviewnya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Daihatsu Tough Reborn merupakan varian Daihatsu Tough yang resmi diluncurkan pada Januari 2020. Diakini punya fitur yang canggih dibanding pendahulunya. Saat ini Daihatsu Tough Reborn tersedia dalam 3 macam tipe. Tipe XG dan G Turbo adalah ketigianya. Tipe X merupakan tipe terendah dari Daihatsu Tough Reborn. Sedangkan G adalah tipe yang lebih menengah. Hadapun G Turbo adalah tipe Daihatsu Tough Reborn yang paling tinggi. Setiap tipe punya spesifikasi lengkap yang sama. Meski ada beberapa detail kecil yang berbeda. SUV mungil ini yang masuk dalam kategori KK. Mobil ini punya dimensi panjang 3395 mm. Lebar 1475 mm. Dan tinggi 1630 mm. Serta ground clearance yang terpantau di 190 mm. Ada pun untuk jantung pacunya dibekali mesin berkapasitas 660 cc 3 silinder. Yang dikawinkan dengan transmisi CVT. Daihatsu Tough Reborn di negeri Sakura tersebut tersedia dalam 2 pilihan penggerak roda. Yaitu 2-wheel drive dan 4-wheel drive. Melihat bagian eksteriornya Daihatsu Tough yang merupakan akronim dari Tough & Almik Tifantol. Ini punya desain serba mengotak. Sisi kiri dan kanan bodinya terlihat sudah dilengkapi over fender plastik berwarna hitam. Sementara pada bagian depan dan belakangnya juga terpasang skid plat sliver khas off-road. Masuk ke bagian interior, desain mengotak juga masih terasa di kabinnya. Terlihat sebuah head unit yang ditanam di tengah dashboard. Lanjut ke bawah ada pengatur AC digital yang berdampinan dengan tuas transmisi. Lalu kursi penumpang bagian depan terdapat sebuah kompartemen unik yang mirip seperti anak tangga. Bisa digunakan menyimpan barang bawaan penumpang. Tak ketinggalan SUV mungil ini juga sudah dilengkapi sunroof dan telah menjadi standar. Dari sisi fitur, Tuff Reborn sudah dibekali dengan Daihatsu Smart Assist. Yang terdiri dari Adaptive Cruise Control, Lane Keep Control, Roadside Deviation Warning Function, Collision Damage Mitigation Brake, Acceleration Suppression Device, Lane Departure Warning, hingga Advanced Light Vehicle. Daihatsu Tuff Reborn sudah bisa dibeli masyarakat Indonesia. Bagi yang berminat, mobil ini bisa didapatkan melalui importer umum. Kendati demikian, harga jual dari Daihatsu Tuff Reborn yang dimasukkan oleh dealer CBU di Malaysia. Mereka menjual seharga 800 juta rupiah. Bagaimana apakah Anda tertarik? Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Dari? Daihatsu Tuff Reborn ini, jika harga jual sampai 800 jutaan, apakah Anda berminat untuk meminangnya? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.